Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan kali ini kita akan masuk pada KD Permainan Bola Besar Yaitu pada materi permainan sepak bola Kita akan membahas tentang sejarah perkembangan sepak bola di dunia dan di Indonesia Yang pertama, sejarah perkembangan sepak bola di dunia Sepak bola sebenarnya berasal dari negara China Yaitu pada masa dinasti Han Di China sepak bola dikenal dengan istilah Tanju Lalu sepak bola juga dikenal di berbagai negara lainnya Seperti di Italia Sepak bola dikenal dengan istilah Haspartun Di Perancis dan di Inggris Sepak bola dikenal dengan istilah Cole Di Yunani sepak bola dikenal dengan istilah Episiros Dan di Jepang sepak bola dikenal dengan istilah Gemari Di setiap negara Permainan sepak bola memiliki peraturannya masing-masing Berarti belum ada peraturan yang resmi seperti saat sekarang ini Sepak bola modern lahir di Inggris pada tanggal 26 Oktober 1863 Peraturan sepak bola lahir pada tanggal 8 Desember 1863 Di Inggris di bawah naungan IFAB Artinya adalah International Football Association Board IFAB bertugas untuk mengoordinasi peraturan sepak bola dunia Atau dia bertugas untuk menyatukan semua peraturan permainan sepak bola Untuk menjadi satu Sepak bola perkembangannya di dunia sangat pesat Sepak bola belum memiliki induk organisasi Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1904 Lahirlah induk organisasi sepak bola dunia Yaitu FIFA FIFA kepanjangannya adalah Federation International Day Football Association FIFA FIFA diprakarsai oleh Julius Rimet dan Henry Delaune Pendirian FIFA dihadiri oleh tujuh negara Yaitu Perancis Belgia Dermak Spanyol Belanda Sweden Dan Swiss Lahirnya FIFA Yaitu di Perancis Dan Ketujuh negara tersebut Ditetapkan sebagai anggota FIFA pertama Setelah lahirnya FIFA Maka terpilihlah Robert Guerin sebagai presiden FIFA yang pertama Dia berasal dari Perancis Pada tahun 1928 Julius Rimet terpilih sebagai presiden FIFA G3 Dan Henry Delaunei sebagai sekretaris Jenderal FIFA ketiga Piala dunia pertama kali diselenggarakan Pada tanggal 13 Juli 1930 di Uruguay Pada pertandingan tersebut memperebutkan piala Julius Rimet Dan pemenang piala dunia yang pertama adalah Uruguay Dan runner-upnya adalah Jerman Piala dunia diadakan sekali dalam 4 tahun Di dunia dikenal juga dengan istilah FIFA World Cup atau Piala Dunia Di Benua Asia Pertandingan sepak bola Dikenal dengan istilah AFC Dan di Asia Tenggara Dikenal dengan istilah Piala AFF Berikut masuk tentang sejarah perkembangan sepak bola di Indonesia Sepak bola lahir di Indonesia dibawa oleh negara Belanda Organisasi sepak bola Indonesia lahir pada tanggal 19 April 1930 Yaitu PSSI Persatuan sepak bola seluruh Indonesia di Yogyakarta Atas gagasan Insinyur Suheratin Sostro Sugundo Sekaligus sebagai presiden pertama PSSI Dan Maladi sebagai wakilnya Pada tahun 1950 PSSI mengadakan kejuaraan sepak bola nasional pertama Di Semarang Pada tahun 1952 PSSI resmi menjadi anggota FIFA Pada tahun 1966 Diadakan kejuaraan sepak bola tingkat Taruna Remaja Dikenal dengan mempeributkan Piala suara tingkap Demikianlah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh